assalamualaikum kita langsung ke bahan-bahan dan cara pembuatan ya pertama-tama kita mau buat dulu air karamelnya bahannya yang pertama 125 gram gula pasir ini kita panaskan dan kita larutkan dulu gulanya hingga berbentuk air karamel nah kalau sudah larut kita tambahkan 150 ml air dan kita masak hingga mendidih dan gulanya benar-benar tidak ada yang menggumpal kalau sudah tidak ada yang menggumpal kita matikan dan kita dinginkan proses selanjutnya kita pecahkan 2 butir telur tambahkan satu setengah sendok makan gula pasir tambahkan setengah sendok makan soda kue dan seperempat sendok teh vanili bubuk kemudian kita kocok menggunakan whisker kalau temen-temen mau menggunakan mixer juga bisa ya ini kita kocok hingga gulanya larut dan adonannya sedikit mengembang dan berbusa atau berbui apabila sudah kita tambahkan 50 gram tepung terigu 40 gram tepung tapioca atau tepung kanji dan kita ayak kemudian kita aduk kembali kita aduk rata ya temen-temen lalu kita tambahkan satu saset susu kental manis kita aduk kembali kemudian tambahkan 30 gram margarin cair yang sudah kita dinginkan 2 sendok makan minyak makan atau minyak goreng dan air karamel yang sudah kita dinginkan tadi kemudian kita aduk rata kembali jadi bentuk adonannya itu cair atau encer ya temen-temen kemudian kita sisihkan untuk memanggangnya aku kembali menggunakan panci ini panci yang biasa aku gunakan ukurannya 16 cm dan aku oleskan margarin tinggal kita masukkan aja adonannya jangan lupa disaring ya temen-temen dan ini siap kita panggang kita panggang seperti biasa langsung di kompor dan aku menggunakan 2 tungku dengan api kecil kita panggang lebih kurang 35 menit ya dan ini bolu karamelnya atau bolu sarang semutnya sudah matang ya temen-temen bisa kita tusuk dengan tusuk lidi seperti ini dan ini sudah matang di bagian atasnya juga sudah kering kita angkat dan kita keluarkan dari pancinya ini masih panas ya dan alhamdulillah ini gak gosong sama sekali temen-temen bisa dilihat ya hasilnya bagus mengembang semoga bersarang ya temen-temen nah ini hasilnya dan mau aku potong kita mau lihat bagian dalamnya itu bersarang atau tidak nah ini dia temen-temen jadi hasilnya itu bagus walaupun hanya 2 telur ya hasilnya mengembang bersarang tidak bantat sama sekali ya nah ini masih panas jadi masih kenyal banget enak banget temen-temen manisnya pas dan tidak pahit sama sekali ya kalau temen-temen suka sama videonya jangan lupa like terimakasih bye 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 bye